Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarram, Al-Mukarram, Pemirsa NU Online Jabar Yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Media Center NU Online Jabar Yang memberi kesempatan kepada kami Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Naddudul Ulama Jawa Barat Ini sesi program penyuluhan hukum Dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Jawa Barat Tema kita pertama mengawali Tema kita yang pertama adalah persoalan Yang kita tercipta berasal dari mana Dan kita akan berpulang kemana Artinya tema kita pertama adalah tema soal pertanahan Di mana kita tercipta dari tanah Dari inti sari tanah Hari ini sesi pertama bidang penyuluhan LPBH PWNU Jawa Barat Kita akan hadirkan ahli di bidangnya Setiap hari LPBH di bidang penyuluhan hukum Akan selalu menghadirkan tema-tema sesuai dengan keahliannya masing-masing Kali ini sesi pertama akan kita kenalkan Bapak Doktor Saim Aksinuddin Assalamualaikum Pak Doktor Waalaikumsalam Terima kasih kehadirannya Ini beliau Pak Doktor Saim adalah Wakil Ketua 2 Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBH PWNU Jawa Barat Dan beliau memang pakar Ahli di bidang pertanahan Yang home base-nya adalah dari Universitas mana Pak Rizak? Universitas Pasundan Universitas Pasundan Fakultas Hukum Terima kasih Home base beliau dari Pak Sundan Dan terima kasih juga Ini salah satu kru di LPBH Yang kita persiapkan Dalam rangka hidmat kami PWNU Jawa Barat Di bidang hukum kepada warga jamaah Nahdotul ulama sejawa barat Dan keseluruhan Pemirsa NU Online Jabar yang saya hormati Saya banggakan dan insya Allah Muliakan Kita akan dengarkan dulu Prolog tentang pertanahan ini Yang pertama adalah Hal-hal menyangkut aspek pertanahan Yang dirasakan langsung oleh warga Jamiah Warga jamaah NU Warga Nahdiyin Yang ia masalah Ngurus tanah THC Susah kan gitu Urusannya nih Urusan tanah ini paling susah nih Pak Doktor Oleh karena nyemohon Pak Doktor Beri prolog dulu nanti sebelum kita Tanya jawab persoalan pertanahan yang Kompleks persoalannya Dari mana dari kita berasal Kita akan kembali juga ke tanah ini Pak Doktor Silahkan Pak Doktor Waktunya 5 menit Pak Doktor Jadi baik ya Sejak kita dilahirkan Kita itu mempunyai Udah mempunyai hak Makanya di dalam undang-undang pokok Di dalam undang-undang kahwa perdata Sejak kita dikandungan itu Udah mempunyai hak Hak waris Begitu meninggal Hak warisnya tiada Nah sekarang mengenai pertanahan Pertanahan itu Saya katakan Tanah itu sangat dinamis Bergerak Selalu ya Nah contoh sekarang ya Sumpamanya Daerah-daerah tertentu Yang kena proyek Yang kena pabrik Dan lain sebagainya Tanah itu melonjak Akhirnya orang tersebut disana Mencari asal-usul tanah Makanya kasus pertanahan itu sangat banyak Oleh karena itu Jadi Untuk masyarakat secara keseluruhan Harus mengerti Betapa pentingnya secara administrasi Mengenai surat-surat pertanahan Di antaranya Sekarang udah ada program dari pemerintah Program pemerintah itu apa Pendaftaran tanah secara sistematik lengkap Atau kita kenal yang namanya PTSL PTSL Nah ini ya Ini akan tetapi agak tersumbat Agak tersumbat karena apa Kurang penyampaian terhadap masyarakat Dan sangat terbatas yang diberikan Apa namanya Kepada masyarakat Contoh seumpamanya Ya dalam satu kabupaten Ada program di kecamatan Kecamatan itu tidak seluruh desa Dapat program PTSL Oke Gitu Jadi Saya harap kepada masyarakat Ya Harus Apa namanya Mengingat bahwa Tentang surat-surat pertanahan itu Khusus dan mengenai masalah kepemilikan Itu adalah sangat penting sekali Oke Jadi langsung aja nih Apa yang mesti dilakukan Oleh rakyat kita Oleh masyarakat kita Indonesia Khusus Jamiah Nah Dutul Ulama ini Dalam bidang pertanahan Apa dulu yang penting Bagi kami Bagi warga Nadiyin Dalam hal pertanahan Bang Rza Baik Ya Khusus untuk Warga NU Ya Ini untuk masalah Pertanahan Ya Karena ini di pelosok-pelosok Daerah ya Itu Kita harus mengenal dulu Yang namanya Ada undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Yaitu tentang Undang-undang Poko Agraria Nah Ini masyarakat gak ngerti Di sana yang pertama itu Kedua Ya Di sana itu Ada pasal yang menyebutkan Bahwa Tanah itu Harus mempunyai surat Suratnya apa Berbentuk sertifikat Nah Akan tetapi Masyarakat sekarang ini Hanya tahu nih Khusus yang di daerah-daerah Dia hanya tahu Bahwa saya ini Sudah mempunyai Namanya PBB Itu Saya ini Sudah mempunyai Akta Saya ini Sudah mempunyai Kikiti Atau kita sebut Yang namanya Letter C Seolah-olah dia aman Padahal tidak Nah Karena diatur Dalam PP24 Tahun 97 Ya Tentang Pendaftaran tanah Di sana Menyatakan bahwa Ya Undang-undang Nomor 5 tahun 60 Memerintahkan kepada Pemerintah Harus membuat Pendaftaran tanah Secara Penerus Secara terus-menerus Dan berkesinambungan Perintah undang-undang Kepada pemerintah itu Nah Berarti apa Karena kita ketahui Sekarang Di Indonesia Coba kita Analisa Atau selidiki Berapa persen Yang sudah bersertifikat Itu gak Sampai 50% Oke Gak nyampai gitu Baik Saya mohon potong Saya izin Pak Doktor Kan ini persoalannya Berarti yang terpenting Bagi kita Surat menyurat Karena itu terkait Dengan surat menyurat Itu penting Suratnya Di masyarakat tadi Ada Girik Ada Kikitir Ada PSP PT PBB Ini bagi masyarakat Dianggap penting Bahkan Ada kalanya AJB saja Akte jual beli Bagi rakyat Bagi warga kita Dianggap sudah cukup tuh Kenapa Harus sertifikat Ini problemnya Problemnya Yang pertama adalah Nih Yang terjadi di masyarakat Tetangga kanan kiri Warga masyarakat Pak Haji Saya sudah daftar Melalui jertulis Melalui desa Bayar 1 juta 1 juta 500 Untuk ngurus Ini galang-galang Tongboro Sertifikat AJB Bertahun-tahun Ternepi-nepi Ke Bumita Enggak nyampe-nyampe Enggak jadi-jadi Jadi sebenarnya Persoalannya Rakyat ini Bukan berapa bayar Sebenarnya Rakyat siap bayar Asal jelas Berapa bulan Berapa hari Dan jadi itu barang Tahun maha Baik ya Nah ini masyarakat pertama Ya emang Masyarakat ini Kurang pengetahuan Ya kurang pengetahuan Dikarenakan apa Kurang penyuluhan hukum Mengenai masalah hukum agraria Oke Ini tugas siapa Tugas pemerintah Tiap kabupaten itu Ada yang namanya Badan Pertanahan Nasional PPN Yang memberi penyuluhan Pertama itu Terus kedua Seperti contoh tadi Masyarakat Udah ke kepala desa Bayar sekian-sekian Di sini kita harus mengetahui Ya Kalau seumpamanya Masyarakat akan Belikan lah Yang namanya Akta jual beli Ya Perubahan alas hak Di antaranya Adalah akta jual beli Akta jual beli itu Dibikin oleh siapa Nah disini Kita harus mengetahui Dibikin oleh Pejabat Pembuat akta tanah Sahabat Penyakit Pembuat akta tanah itu Ada dua Yang dinamakan Alah adalah PPAT Melengkap notaris Ada juga yang namanya PPATS S S nya itu sementara Penyakit Pembuat akta tanah Sementara Makanya ini Biasanya Masyarakat itu Berasumsi Bahwa Saya udah ke desa Udah cukup Padahal desa itu Kalau dalam akte Yang saya ketahui Dia itu hanya kapasitas Sebagai saksi Kepala desa Plus jurutulis Dibuatlah akta itu Administrasinya Ini harus benar Kalau sumpamanya Udah dibuat akte Di sana ada yang namanya Buku letter C Ya Atau kikitir Itu harus benar Harus benarnya apa Contoh Bapak Menjual Ke saya Ya Terus oleh saya Dijual lagi Kepada pihak lain Nah Berarti terakhir itu Atas nama siapa Pembeli Pihak lain Nah ini Kelebahan di desa Masih atas nama Bapak Di letter C Di letter C nya Makanya administrasinya itu Harus diperbaiki Karena apa Sekarang terjadinya Gugat Mengugat Dengan dasar tadi Bahwa tanah ini Karena harga mahal Orang ini Bermasyarakat Makin teriak Harga per meternya Sekian Dulu mau pertumbak Sekian Dia akhirnya apa Ucuk-ucuk datang Ali Marisni Datang ke desa Minta surat keterangan Saya dulu Kakek saya Punya tanah disini Cing di letter C Atas nama Luar masih atas nama Bapak Silahkan Diajui Tuh Jadi perlu penerangan Bukan hanya kepada masyarakat Termasuk aparat desa Termasuk PPA Harus mengetikkan di desa Itu ada bagian Bagian Tawar tanahan Termasuk Di desa juga ada Dia harus Nah Dia itu harus join Biar masyarakat itu Mengetahui Betapa pentingnya Yang namanya Surat centimikat Oke Baik Terima kasih Pak Doktor Pemirsa NU Jabar Channel Yang saya hormati Saya banggakan Dan insya Allah Sungguh menarik Menyoal Persoalan tanah Karena memang kita Berasal dari tanah Dan kembali ke tanah Ini persoalannya Nah Maka Catatan saya Tadi dari Keterangan Pak Doktor Butuh transparansi Dari para penyelenggara Di bidang pertanahan ini Baik itu Jurutulis Kepala desa Cama Dalam rangka Melayani masyarakat Di bidang pertanahan Karena rakyat Pada hakikatnya tadi Berharga itu Tidak soal Bayar mereka itu Asal tadi jelas Jelas waktunya Jelas durasinya Jelas harganya Tidak ada lagi Embel-embel ini Oke Itu sesi pertama Kedua Pak Doktor Ini yang sering juga terjadi Di masyarakat Panari orang Orang NUT Sering kan Untuk Sebagai bentuk Amal Abidah Akhirat Wakap Pakai wakap Orang tua kita Sering pakai wakap Kan gitu Orang tua kita Mewakapkan Untuk musholah Untuk masjid Untuk langgar Nah Tapi tadi Persoalannya Di letter C Di catatan desanya Belum ada Peralian hak Apakah wakap Ahli warisnya Tiasa digugat Jadi gini Makanya Secara administrasi Harus diselesaikan Dulu Kalau berbicara Hukum Akhirnya Administrasi Ya Administrasi Cara administrasi Wakapnya selesai Sampai tuntas Diwakapkan Ke siapa Terus penerima Wakapnya Seperti apa Terus ditatap Di buku letter C Kalau urusan Gugat Mengugat Itu Dia kan Mengugat Itu Pasti mempunyai dasar Sekarang Kalau tidak mempunyai dasar Kan begitu Kan dasarnya Eta Pak Doktor Maafkan Dasarnya Masih nama dia Letter C Masih di dia Belum tuntas Tadi Peralian haknya Sebutkan itu Apabila Enggak Dirubah Di letter C Orang ahli waris Datang ke desa Minta surat keterangan Dari desa Mengeluarkan Bukan surat keterangan Bahwa ini Betul Letter C Nomor sekian Versi nomor sekian Masih atas nama Kakekmu Ya Betul Dikeluarkan itu Nah Akhirnya dia kan Dapat bahan Dapat bahan Oh ini masih atas Nama kakek saya Tidak Udah Pengadilan Tata usaha negara Nah Oke Baik Berarti disitu Kalau wakaf Itu kan ke KUA Kenaib Kepala kantor Urusan agama Untuk urusan wakaf Nah Tapi kalau Untuk urusan Peralian hak Diluar wakaf Jual beli Waris Waris Hibah Kemana tah Nah Itu tetap Kepada Notaris Notaris PPAT PPATS PPATS Bisa PPAT bisa Oke Artinya Pemirsa Itu yang disebut PPATS itu Camat 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 Oke Baik Doktor Mohon maaf Ini masalahnya Program-program Semacam Prona Program nasional Ini kan masyarakat Gak paham semua Jadi Sebenarnya Bagaimana ini Untuk bisa Sertifikat Atau pencatatan Tanah itu Menjadi Potong Gak awal Bagi hak Kepemilikan Atas Tanah Jadi bagaimana Rakyat ini Supaya bisa Warga NU ini Bisa memiliki Sertifikat Tanah itu Ada berapa model Baik ya Di dalam PP24 Ya Tahun 197 Yaitu Tentang Pendaftaran Tanah Pendaftaran Tanah Ini terbagi dua Ada Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Ada juga Pendaftaran Tanah Secara Seporadi Nah ini Masyarakat Nadiyin Harus mengetahui Sistematik Itu apa Nah Sistematis ini Semacam Sekarang Yang dilakukan Oleh pemerintah Yaitu Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Lengkap Atau kita sebut PTSL Nah Ini semua Seluruh Di Indonesia Diberlakukan Diberlakukan Ada masyarakat Yang dapat itu Sistematik Secara Sistematik Lengkap itu Dia dilakukan Secara kolektif Dikoordinir Dikoordinir oleh siapa Oleh panitia Panitianya Dari mana Dari BPN BPN Bilayah setempat Ya Supamanya Kabupaten Indramayo Berarti BPN Indramayo Lalu dengan Kecamatan Lalu dengan Desa Nah Disitu Supaya Terjadi Nanti Adanya Suatu Penyertifikat Apa yang Dilakukan Pengukuran Pemetaan Terhadap Objek Kiri Kiri Kanan Depan Belakang Termasuk Juga Pembuatan Warkah Tanah Sekarang Timur Pertanyaan Apa sih Yang dimaksud Warkah Tanah Warkah Tanah Adalah Asal Usul Tanah Atau Hasbahu Nujul Nah Itu secara Sistematik Ada juga Masyarakat Supaya Mengetahui Yaitu Yang namanya Adalah Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Nah Sporadik Itu Apa Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Oleh Sendiri Sumpamanya Bapak Sekarang Akan Mendaftarkan Tanah Sendiri Saja Saya Tidak Melalui Kolektif Karena PTSL Tidak Kebagian Sumpamanya Saya Inisiatif Saja Sendiri Nah Itulah Yang Disebut Sporadik Berapa Biaya Kalau Sistematik Berapa Biaya Kalau Sporadik Berapa Biaya Kalau Seumpamanya PTSL Sebenarnya Gratis Tidak Ada Biaya Paling Ada Ketentuannya Hanya Bayar Materai Kurang Lebih 10 Materai Sumpahnya Kalau 10 X Rp10.000 Berarti Rp100.000 Atau 15 Materai Yang Lain Tidak Ada Kalau Sporadik Ini Sudah Tentu Ada Biaya Karena Disana Kalau Kita Akan Menggunakan Jasa Yang Gitu Kan Seumpamanya Kita Tidak Mau Ribet Muasakan Aja Kepada Siapa Seumpamanya Kepada Notaris Dan Lain Sebagainya Itu Ada Itu Mengenai Masalah Nilainya Itu Relatif Relatif Tapi Harus Mengetahui Di Saya Garis Bawai Manfaat Itu Walaupun Kita Ini Kita Hanya Secara Garis Besar Saya Ketak Disampaikan Kenapa Masyarakat Ganti Mal Pertanyaan Kenapa Sudah Sertifikat Tetap Bisa Digugat Pada Pengadilan Tata Unasan Negara Ini Bingung Kan Masyarakat Karena Di Kita Itu Ada Yang Menganut Sistem Pendaftaran Tanah Secara Negatif Kepada Arah Positif Ada Juga Pendaftaran Tanah Yang Namanya Positif Kita Menganut Mana Kita Menganut Kepada Pendaftaran Tanah Negatif Ke Arah Positif Jadi Ada Ruang Ini Membagi Mahasiswa Ini Siapa Tahu Masyarakat Tanya Ini Anak Anak Masyarakat Yang Pada Kuliah Kan Saya Punya Sertifikat Kenapa Masih Bidik Gugat Katanya Sertifikat Itu Bukti Yang Terkuat Kan Begitu Nah Iya Bukti Yang Terkuat Berarti Pasti Bisa Dipatahkan Kalau Pihak Lawan Itu Bisa Membuktikan Nah Tadi Di Antaranya Datang Ke Desa Kucuk Masyil Leter Cara Administrasi Baik Pemirsa NU Jabar Channel Yang Derah Mati Allah Terima Kasih Pak Doktor Saim Maksinuddin Luar Biasa Ini Paparanya Dari A sampai Z Karena Memang Beliau Ahlinya Di bidang Pertanahan Karena Beliau S3 Doktoralnya Memang Aspek Pertanahan Jadi Kita Tidak Salah Pemirsa Warga Jamaah NU Di Seluruh Indonesia Khususnya Warga Pemirsa NU Jabar Channel Yang Dirahmati Allah Beberapa Poin Yang Perlu Dicatat Oleh Pemirsa Adalah Yang Pertama Penting Untuk Pencatatan Tanah Bukti Tanah Bukti Tanah Itu Penting Karena Itulah Alas Hak Kita Atas Kepemilikan Atas Tanah Oleh Karena Itu Agar Warga NU Setiap Jengkal Tanah Itu Diusahakan Punya Bukti Sertifikat Atau Bukti Tertulis Atas Kepemilikan Tanah Itu Baik Bentuknya Tadi Kikitir AJB Atau Apa Lu Syukur Syukur Sertifikat Karena Sertifikat Itu Bukti Kepemilikan Yang Otentik Yang Terkuat Yang Sah Atas Sebidang Tanah Yang Kita Miliki Untuk Itu Maka Butuh Melalui Prosedur PTSL Atau Sistem Sporadik Tadi Kata Pak Dokter Jadi Masyarakat Kalau Promanya Sudah Habis Bisa Mengajukan Proses Pendaftaran Tanah Kepada BPN Itu Namanya Sistem Sporadik Sporadik Peradik Pribadi Perorangan Perorangan Biayanya Berapa Pak Biayanya Ke BPN Saja Itu Berdasarkan Luas Wilayah Dan Letak Letak Ada Kelas-kelas Ada Kelas-kelasnya Nanti di BPN Ada Itu Jumlahnya Jumlah Berapa Yang harus Dibayarkan Oleh Karena Harus Punya Keberanian Ini Para Pengurus NU Di Trepel Sabang Ranting Kalau Ada Warganya Yang Butuh Ngurus Dipandu Ke BPN Untuk Bisa Melakukan Persyaratan Persyaratan Apa yang Diperlukan Nah Itu Yang Paling Utama Program Penyuluhan Di bidang Hukum Pertanahan Bagi Masyarakat Warga Jamaah NU Di Jawa Barat Dari Kami Program Penyuluhan Dan Bantuan Hukum LPBH PWNU Jawa Barat Baik Kita Akan Lanjutkan Sesi Kedua Pemirsa NU Jabar Channel Yang kami Hormati Kami Muliakan Terima Kasih Atensi Dan Perhatian Kita Akan Lanjut Pada Sesi Kedua Yang Insya Allah Nanti Akan Dipandu Oleh Tim Dari NU Jabar Channel Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh